Anda kembali menyaksikan apa kata dunia pemirsa kebakaran belahap gereja sekolah padengah abad ke-19 di lingkungan East Village Manhattan di kota New York. Dan itu terjadi pada Sabtu pagi 5 Desember. Api berawal dari gedung kosong sekolah yang meluas ke gereja tersebut. Gereja protestan Middle Collegiate yang berusia 128 tahun di New York, Amerika Serikat, terbakar. Selain catatan sejarahnya, gereja ini juga dikenal karena mendukung gerakan demonstrasi menentang penindelasan terhadap kulit hitam Black Lives Matter, LGBTQ, serta aksi mengatasi perubahan iklim. Departemen Pemadam Kebakaran Kota New York, FDNY, mengaporkan empat luka ringan di antara petugas pemadam kebakaran. Asisten kepala FDNY, John Hodgins, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Hodgins mengatakan gereja tersebut merupakan bangunan tua dan sulit untuk merestorasinya kembali. di mana kaca jendela patri di gereja tersebut pudes di lalap api. Dari New York City, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV menaporkan.